Memasuki liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, wisata air panas Cibolang KPH Bandung Selatan banyak dikunjungi wisatawan seperti yang dituturkan Uci Sanusi. Suasana pengunjung di H2 Liburan Hari Raya Idul Fitri ada peningkatan walaupun masih kurang dibandingkan sebelum pandemi. Kebanyakan pengunjung yang datang hanya pengunjung daerah lokal dikarenakan ada aturan pemerintah tidak boleh mudik. Dalam melayani pengunjung, pihaknya selalu mengutamakan protokol kesehatan dengan harapan para pengunjung bisa terhindar dari COVID-19. Di hari kedua ini, Alhamdulillah ada kenaikan untuk situasi pengunjung di Cibolang. Sekitar 10-15 persen sekitaran Bandung, hanya sekitaran Bandung, Banjaran, Soreya, Siberem. Ada impuan khusus, kita diwajibkan semua pengunjung pakai masker, jaga jarak, selalu diimpulkan setiap beberapa menit atau detik kita diimpulkan di informasi. Di tempat yang sama, para pengunjung mengucapkan sangat senang berwisata kewisata air panas Cibolang. Selain fasilitasnya bagus, tiketnya pun cukup terjangkau. Hal berbeda terjadi di wisata pantai Rancabuaya, Garut Selatan. Diduga jumlah pengunjung dari luar daerah memperudak, para petugas muspika melakukan penyekatan di ruas jalan masuk pusata Rancabuaya. Ripan Mulyadi Camat Caringin menjelaskan bahwa kegiatan penyekatan dilakukan sesuai instruksi pemimpin demi terjaganya masyarakat di masa pandemi ini. Kali ke warga masyarakat, kita lakukan penyekatan, kita lakukan penyekatan, kita lakukan penyekatan, tempat-tempat memang rasa sayang kami kepada warga masyarakat karena memang beberapa objek tempat wisata ini didutup termasuk sayang Rolang, Tentolo, kemudian Cemara. Nah, bisa kita sakingkan karena memang objek wisata yang lainnya itu terjadi luapan di daerah kita. Mudah-mudahan tidak terjadi kemasalahan terkait dengan COVID-19. Jadi, permohonan maaf yang di dalam-dalamnya semua kami lakukan yang diperbaikan berpengaruh. Kami dari seseorang, masyarakat bisa mematuhi kesalahan dari pemerintah. Dan pemerintah, kita makhuni bersama untuk biar tidak menyebaran COVID-19 menjadi banyak. Kita juga mengamankan perintah dari kompang ke atas untuk melaksanakan penutupan sementara ini. Penentuannya nanti sampai tanggal 8, nanti kita tunggu berita. Dari Pengalengan dan Garus Selatan, Agus BR, Hadas TV, mengabarkan.